Halo warga Sudusipil Wow 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 Salah satu media berita mengatakan Aspal sirkuit Mandalika terbaik di dunia Kalahkan Sepang Oke Namun baru-baru ini Bos daripada penyelenggeraan MotoGP Mengatakan bahwasannya Ada kesalahan desain pada aspal sirkuit Mandalika Wow Ini kritikan yang cukup penetrasinya Terasa sangat dalam sekali Yang perlu kita garis bawahi Kalau sudah berbahasa salah desain Artinya hasilnya juga akan salah Dan tidak bisa diterima toh Oke Jadi Daripada kontraktor pelaksana Sudah menyampaikan Bahwasannya bukan salah desain menurut saya Namun ada beberapa bagian Yang pelaksanaannya itu kurang maksimal Oke Makanya dilakukan pengaspalan ulang Dan pengaspalan ulang itu bukan overlay Di aspal diatasnya langsung Melainkan juga dibenahi Daripada lapisan awalnya yang terkelopas itu Jadi Jika berpikir salah desain Artinya sirkuit Mandalika Tentu sudah salah Namun Faktanya Memang benar Aspal yang digunakan pada sirkuit Mandalika Adalah keluaran dari Tahun 2015 Seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana atau kontraktornya Sedangkan yang di Sepang itu Dibangun sebelum daripada Keluaran aspal terbaru tersebut Nah Jadi Setelah di Hujani kritik Oleh para pembalap Ada satu dua pembalap Yang mengkritik bahwasannya Lintasan daripada sirkuit Mandalika Itu kotor Kemudian ada aspal yang mengelupas Hingga mengeluarkan batu-batu kecil Dan ditakutkan Dapat mengenai pengendara Daripada MotoGP tersebut Namun Kita tidak perlu takut Dan tidak perlu was-was Menurut saya Karena Sirkuit Mandalika Sudah diterima Spesifikasinya Oleh Badan Penyelenggara Daripada Si MotoGP tersebut Jadi kalau Kata-kata Salah desain Mungkin Lebih eloknya Lebih etisnya Aspalnya Perlu diperbaiki Itu saja Jadi kalau konsep Salah desain Artinya Itu sirkuit Tidak bisa digunakan Oke Jadi Kepada Para netizen Ayo kita Support MotoGP Pertama Di Indonesia Dalam Dekade ini Untuk diselenggarakan Dengan sukses Dan Mantap